Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim, kaum muslimin Mari si jenak kita Memaknai hadith ini Atau sunnah kauliah ini Yang mana ini sangat besar faidahnya Atau fadilahnya Yaitu diampuni dosa-dosa yang sebelumnya Maka fadilahnya Makna atau kandungan Yang terdapat dalam Kauliah ini atau sunnah kauliah ini Kaum muslimin adalah yang pertama Alhamdulillah Mengingatkan seorang bahwasannya Segala pujian Dari semua apa yang ia dapatkan Rizki-rizki yang dia dapatkan Kemudian kesenangan-kesenangan hidup yang dia dapatkan Sejatinya itulah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya jangan sampai seorang itu sombong Dari apa yang telah ia lakukan Karena banyak kita kaum muslimin Merasa Ini rumah saya beli Ini kendaraan yang saya beli Ini dari usaha saya Semata La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah kaum muslimin Artinya jangan sampai sifat kita Menjadi sifat yang sombong seperti ini Maka ada pun kita Akhi Husin dan kaum muslimin Selalu mengucapkan Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Artinya kalau kita mau sejenak Kau muslimin Membacanya dengan pelan Membacanya dengan santai Membacanya dengan Memaknai Mentadaburi maknanya Itu sudah cukup untuk Menghinakan diri kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kita katakan Allahu Akbar Ya kan Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam Pemilik alam-alam Alam manusia Alam jin Alam malaikat Dan alam-alam yang lainnya Ini cukup menghinakan diri kita Sampai kita mengakui bahwasanya Benarlah Kepujian ini Dari Allah Kepujian ini Milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Memberikan kita kebaikan-kebaikan Nah disini Kemudian di dalam hal yang ini Lebih ditekankan Terhadap apa Pujian itu Ladi atu amani hadat ta'am Yang telah memberikan Rizki Makanan ini Kepadaku Ya kan Telah memberikan makanan ini Kepadaku Karena sesungguh yang memberikan makanan itu Allah Jalla wa'ala Bukan Bukan kita Atau bukan manusia Ya manusia Kita kerjasama manusia Ini imbalannya ya Untukmu makan siang Iya betul Tapi itu Bukan manusia yang memberikan kita Tapi Allah Artinya kalau Allah tidak memberikan Makan untuk kepadamu Maka tidak sampai kepadamu Dan itu bukti bahwasanya Engkau masih Dibilih rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan masih juga dituntut Untuk beribadah kepada Allah Sampai nafas terakhir Wa razaqanihi Yang telah memberikan rizki ini Kepadaku Ya kan Min ghoiri hawlin Minni Tanpa ada upaya dariku Seperti yang kita jelaskan tadi Upaya memang betul Kita pergi pagi pulang sore Ada yang pergi pagi pulang malam Ada yang pergi Tidak balik-balik Iya kan Naudzubillah Minnalika Tapi itu nyata Artinya Walaupun kita sudah berusaha Itu pun bukan Usaha kita Tapi adalah Usaha yang Allah Permudahkan untuk kita Walau kuwa Kalau tidak ada Kekuatan kau muslimin Maka tidak ada upaya Kalau tidak ada Kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada Usaha yang dapat kita lakukan Anda mau kerja Tapi Anda tidak punya Kekuatan Maka tidak akan kerja Maka ini sekali lagi Kau muslimin Mengingatkan kita Untuk mensyukuri Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mudah-mudahan Kalau kita baca dengan baik Mudah-mudahan Kalau kita baca dengan Menghayatinya Maka Sebagaimana Nabi SAW Ucapkan Maka Allah akan ampunkan Dosa-dosa yang telah berlalu Amin Ya Rabbul Alamin Seperti itu Akhir muslim Jadi Di antara faedah Dalam Membaca doa tadi Itu diampunkan Dosa-dosa yang telah berlalu Ya Seth Ini ada pertanyaan Dari sahabat muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf di luar tema Ini Indra dari Bogor Mau tanya Ketika kita lagi Salat wajib di masjid Terus mendengar suara azan Di tempat lain Itu gimana hukumnya Kalau misalnya mendengar azan Ya enggak masalah Mungkin pertanyaan Apa hukumnya Apa hukumnya Kan ada sunnah-sunnah Ketika mendengar azan Kalau muslimin Apabila seorang Menuju kepada masjid Kampungnya Atau kompleknya Kemudian azan di komplek Sudah habis Atau tidak ada azannya Ya kan Kemudian yang azan di kampung sebelah Atau Ya daerah sebelah lagi Kemudian apakah kita Boleh mengucapkan Apa yang di ucapkan oleh imam Maka boleh Maka boleh Artinya tidak ada larangan Dalam hal ini Dan itu juga Kalau memang dia mampu Melakukannya Maka melakukannya Sebagaimana juga dalam sholat Kalau akhi husin Sudah sholat di kampung akhi husin Sholat isya misalnya Kemudian Pergi kampung orang lain Masih mau melaksanakan sholat isya Maka diperbolehkan untuk sholat Wallahu alam Seperti itu Cuma disini setiap dibilang Ketika kita lagi sholat wajib Lagi sholat wajib Terus mendengar azan itu Maksudnya dalam sholat itu Apakah kita mengucapkan Ini pertanyaannya dalam sholat wajib Oh jangan Tidak ada masalah Tidak ada lagi Tidak ada Maka yang itu fokus kepada sholatnya Jangan menjawab azannya Karena ketika ada datang yang wajib Itu yang sunnah-sunnah itu Dia gugur Iya betul Gugur Karena kata Nabi SAW Kalau sudah Ini sholat aja Tidak boleh apalagi yang lain Seperti itu Dan juga Memaknai takbir atau ikhram Tidak boleh Kalau sudah orang bertakbir atau ikhram Tidak boleh berbicara Tidak boleh Membuat hal-hal yang lainnya Fokus kepada bacaannya Atau kalau memang dia makmum Fokus kepada bacaan makmumnya Imamnya Tidak Mullah Baik saya Jazakumullah Ini adalah kisah dari Hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hamba Allah dari Palembang Apakah setelah berwuduk Membaca doa itu Sunnah atau wajib dibaca Jazakumullah Bismillah Ada pun Sunnah yang dibaca setelah berwuduk Maka ini adalah sunnah yang bersifat sunnah Artinya Sunnah kita katakan adalah Yang dicontohkan oleh Nabi SAW Ada pun secara hukum fikih Maka dia itu Sunnah untuk dilakukan Tapi bukan berarti sunnah dilakukan Atau dianjurkan Malah kita tinggalkan Nah ini yang salah Artinya salah dalam arti kata Kenapa ada yang baik Tapi kita tinggalkan Seperti itu Dan juga bacaannya pun Tidak panjang-panjang sekali Ya kan Asyadu wa la ila ila Allah Wahdahu la syarika Lahu asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin Wa ja'alni minal mutatahirin Seperti itu Hukumnya sunnah Jazakumullah Ya sahabat muslim Jazakumullah khairan Buat pertanyaan yang tadi Kita masih menunggu Telepon dan Pesan singkat Anda Yang ingin bertanya Seputar tema kita pada hari ini Ataupun Tema-tema kita sebelumnya Tidak apa-apa Tadi kita telah membahas Sunnahnya ketika Selesai makan Untuk Sunnah Apa namanya Perbuatan Tadi kan Sunnah Kulia Ada tidak sunnah Khusus ketika kita setelah Makan itu Apa saja Kalau muslimin Insya Allah Sebenarnya Dalam masalah ini Yang perbuatan Insya Allah Kita bahas Di pertemuan selanjutnya Untuk mempersingat waktu Maka insya Allah Pada pertemuan selanjutnya Kalau muslimin Insya Allah Kita bahas Ada juga pertanyaan Ketika kita makan Itu kan biasanya ada Apa sih namanya Bersendawa Bersendawa Itu Tidak tahu ya Saya sendiri Spontan aja Itu mengucapkan Alhamdulillah Apakah ini ada sunnahnya Saya pribadi Tidak pernah mendapati Ada sunnah Setelah bersendawa Membaca Alhamdulillah Tidak ada Karena kan Yang Apa Yang Saya rasakan Atau apa Ketika Banyak kau muslimin Ketika sendawa itu Dia seolah-olah Sudah kenyang Nah Jadi membaca Alhamdulillah Tapi belum ada Belum ada sunnah Tidak ada sunnah Jadi setelah Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita setiap hari Hanya membaca doa Doa yang rutin Kita kerja Kita kerjakan Setiap hari Apakah dapat mengampiri Dosa kita Dosa yang kita lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah Tikir-tikir yang hari-harian ya Iya Setiap hari Doa yang kita baca Rutin setiap hari itu Apakah dapat Mengampiri dosa-dosa kita Yang terlalu Ini berkaitan dengan Dosa-dosa kecil ya Ada pun dosa-dosa besar-besar Kalau muslimin Maka ini perlu lagi Tambah Apa itu Dengan taubat Kemudian juga Kalau emang dia Ada kenaan dengan Hak manusia Seperti kalau dia mencuri barang Maka dikembalikan Artinya emang Yang saya pahami disini adalah Ini perlu Artinya Ini perlu juga diperjelaskan Bahwasannya Ia diampuni Apalagi Teringat dengan Beberapa fadillah Fadillah yang kita Telah bacakan Atau kita Kaji bersama-sama pada Pertemuan-pertemuan Sebelumnya Kalau muslimin Di antaranya adalah Yang seperti kita katakan tadi Doa yang Doa setelah makan Ya kan Kemudian juga Zikir Apa Pagi atau petang Raditu billahi robba Wabil islami dinia Wabil muhammin nabiya Warasullah Seperti itu Maka Di antaranya adalah Pengungguran dosa Khususnya memang hadis yang hari ini Tapi Untuk ini Kau muslimin Maka sebenarnya Dari As-salawatul khums Ya kan Seperti yang mereka katakan Nabi SAW Ya kan As-salawatul khums Wal jumlah ilal jumlah Waramadhan ila ramadhan Mukafiratun lima baynah Seperti itu Artinya dengan solat saja Akhi Dengan melazimi solat saja Itu sudah mengampunkan Dosa-dosa Dosa kita Dosa-dosa Di bawah dosa besar Seperti itu Bahkan kata Nabi SAW juga Kalau orang Yang solat setiap hari Ya kan Bagaimana pendapat kalian Kalau orang setiap hari Yang dia itu Sekarang akan di depan Sungai Artinya dia bersih Dari dosa-dosanya Seperti itu Akhi Hussein Akhi Hussein dan kaum muslimin Taib Bagaimana saat Artinya Dengan Ini kan Zikir tambahan Ya kan Alhamdulillah Dan sebagian zikir itu Ada fadillah Fadillah Di antaranya Yang hari ini kita ucapkan Dapat mengampunkan Dosa-dosa Kemudian juga Sebenarnya Untuk melakukan Yang wajib-wajib saja Seperti solat Lima waktu Maka itu Sudah Memberikan Ampunan Kita diberikan Ampunan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Seperti itu Baik Saya dijaklah Sekarang Atas pertanyaannya Ya sahabat muslim Pemirsa salam TV Dan pendengar Adik salam FM Yang dirimati Allah Subhanahu Wata'ala Dan kemana-mana InsyaAllah kita akan Kembali lagi Setelah pesan-pesan Berikut ini Terima kasih